Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat semua Sahabat Yusana Parit dari Sabang sampai Merauke Saya doakan semoga selalu dan sehat Dan selalu berbahagia Bersama orang-orang terkasih Dalam menjalani lika-liku Kehidupan ini Pada kali ini Saya akan mengajak sahabat-sahabat semua Untuk berkunjung ke salah satu Desa yang ada Di Kecamatan Mandah Lebih tepatnya itu Berada di Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau Indonesia Sahabat-sahabat semua Secara administratif Desa Bakau Aceh termasuk Kedalam wilayah Kecamatan Mandah Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau Desa Bakau Aceh Merupakan salah satu desa Yang memiliki potensi ekonomi berkembang Yang didukung oleh Infrastruktur D Desa Jika kita lihat secara umum Desa Bakau Aceh Merupakan daerah pesisir Karena daerahnya cukup luas Dengan perkebunan kelapa Dan dialiri oleh sungai Yaitu Sungai Pelandu Sungai Bantayan Dan beberapa Anak sungai lainnya Berdasarkan informasi yang saya peroleh Awalnya desa Bakau Aceh Didirikan pada tahun 1920 Daerah ini awalnya Dikelilingi oleh sungai Yang ditumbuhi oleh pohon bakau Yang sangat subur Pada waktu itu Datanglah seorang Dari Provinsi Aceh Yang bekerja Mengambil pohon bakau Untuk dijual Dan digunakan Untuk membuat Ponasi rumah Pada waktu itu Orang tersebut Merasa lelah Saat mencari Pohon kayu bakau Maka Orang tersebut Beristirahat Di bawah Pohon bakau Tanpa disengaja Tiba-tiba Pohon bakau Yang berbuah tersebut Jatuh Dan menimpa Orang tersebut Dan akhirnya Meninggal dunia Dengan adanya Kejadian ini Maka Masyarakat sekitar Memberi nama daerah ini Dengan nama Bakau Aceh Secara geografis Batas wilayah desa Bakau Aceh ini Terdiri dari Sebelah barat Berbatasan dengan Desa Batang Tumu Sebelah selatan Berbatasan dengan Desa Pelucawan Dan sebelah timur Berbatasan dengan Desa Pelanduk Dan Bantayan Jika sahabat-sahabat semua Ingin berkunjung Ke desa Bakau Aceh ini Dan pada saat Akan berkunjung Sahabat berada Di ibu kota Kabupaten Indera Agrihilir Tepatnya itu Di temi lahan Maka sahabat-sahabat semua Bisa menaiki Kenderaan laut Berupa speedboat Dengan Menempuh perjalanan Sejauh 175 km Dan menempuh Waktu Sekitar Lebih kurang 90 menit Dengan Menggunakan Kenderaan speedboat Sedangkan Jika sahabat semua Ingin berkunjung Ke desa Bakau Aceh Dari ibu kota Kecamatan Yaitu Tempatnya Di Kecamatan Mandah Maka Sahabat-sahabat semua Akan menempuh Perjalanan Sejauh 10 km Atau Lebih kurang 30 menit Dengan Menggunakan Speedboat Setelah sampai Di desa Bakau Aceh Ini Maka Sahabat-sahabat semua Akan disuguhkan Pemandangan Kawasan Pemukiman Masyarakat Desa Bakau Aceh Yang berada Di Bibir Sungai Karena memang Mayoritas Masyarakat Desa Bakau Aceh Ini Mendirikan Bangunan rumah Berada Tepat Di Bibir Sungai Sebagai Daerah Perairan Masyarakat Desa Bakau Aceh Ini Sangat Bergantung Sekali Kepada Kenderaan Air Baik Untuk Mencari Napkah Sebagai Nelayan Maupun Untuk Transportasi Ke Daerah Lain Baiklah Sahabat 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 Dari Sabang Sampai Merauke Demikianlah Jalan-Jalan Saya Di Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Rupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau Indonesia Semoga Saja Konten Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax